Hai Kita sekarang sudah sampai di race area Di mana? Udah sampai balar aja Udah sampai balar aja Dan kita lagi mau makan Istirahat, sholat, makan Stay tuned Sama MC Sorry, baru kasih kabar Gua tadi sibuk banget Pindah-pindahin Pindah-pindahin alat satu mobil ke mes Dan ini mes kita di Celgon Tuh tempat tidur kami Jadi tadi setelah Angkat-angkat Angkat-angkat Alat ke mes Habis itu Halo Saya tadi Mencari kasur Beli kasur di pasar Abis itu Kita baik lagi kesini Ngobrol-ngobrol bentar Mandi Terus ini sekarang sholat maghrib Pindah-ngobrol bentar Pindah-ngobrol bentar Pindah-ngobrol bentar Pindah-ngobrol bentar Pindah-ngobrol bentar Tuh tempat day Pindah-ngobrol bentar Gendah-ngobrol bentar Pindah-ngobrol bentar 15 hari yang lah mereka ya disini gue baru kemarin sama Rizky kita mau nemuin klien dulu mau minta izin tapi kita mau ngedrop mereka dulu yang gali BM kita mau urus perizinan, mau masuk ke lokasi sonding mau ngeliat lokasi pasur lokasi BM kamu gak minta daily report sekarang gini ya ini daily report gini ya hai kita sudah sampai di lokasi lokasi reklamasi kayaknya ini masih berantakan sih masih belum jadi kita lagi ngeliat lokasi yang strategis buat memasang pasur kering gak itu ya enggak keringgi ikuti keseruan kami tonton video ini sampai selesai jadi sekarang udah pukul sekitar sekitar 12 12 12 malam udah waktunya waktunya tidur ya ya interponentai kalau gue di lapangan tuh tidurnya malam-malam tapi kalau tas di mes kalau tidurnya gak lebih dari jam 10 gue udah tidur di mes di mes kalau di lapangan tuh di lapangan lebih banyak kawannya lebih banyak temen jadi ngobrol itu ngobrolin pekerjaan ngobrolin ngobrolin tentang hal umumnya ya ngobrolin semuanya secara umum kalau di mes gak lebih dari semuanya tidur kalian juga tidak boleh mencontoh saya tidak memang malam karena orang harus karena setiap manusia harus tidur tidak kurang dari 8 jam oke kalian tidak boleh mencontoh saja kalian tidak boleh mencontoh saya juga ada mau melakukan untuk kesehatan kalian dan sekarang gue mau tidur mau tidur udah udah gantuk tinggal tidur saja tunggu di hari kedua dan kedua pekerjaan di hari kedua sampai jumpa besok pagi bye itu hai tadi gini tadi gue udah ketemu sama pak Udin ketemu sama orang kapalnya Pak Udin orangnya enak sih untuk diskusi ini ternyata jadi gue udah milih kapalnya untuk arus 30 hari udah dapet kapal sesuai sama prediksi gue kapal arus tuh kan standby di tengah jadi harus butuh kapal yang lebih besar daripada kapal yang untuk sounding kapal yang besar itu bertujuan untuk agar waktu ombak tidak terombang ambingnya terus butuh jangkar tadi udah bilang sebab pangit ya bahwa kita butuh jangkar yang cukup besar untuk menghadapi arus yang kencang biar gak keseret kedua tadi gue udah ngeliat kapal sounding kapal soundingnya udah cukup pas buat gue ternyata dari fiber gak salah sih dari fiber nanti memasang transducernya bisa diikat ke bawah pakai tambang tadi udah misalkan dadil udah request juga dari kitanya bawa apa namanya minta pasangin terpal gitu biar kita gak kehujanan gak kepanasan tinggal nunggu pak tri tinggal nunggu pak tri terus kita briefing briefing sama beliau dan kasih kasih apa namanya halo assalamualaikum mas alif mas dokumentasi jangan lupa ya tadi gue kan udah nemuin pak pangit yang punya kapal terus ketemu sama pak udin pak udin orang yang enak terdiskusi ternyata terus terus saya udah milih kapal kapal arus 30 hari itu harus besar ya harus besar karena bertujuan untuk agar gak mudah terombang ambing di tengah karena kapal itu stand by di tengah pengamatan arus di tengah terus tadi udah juga udah nemu kapal untuk sunding ya sunding ya terus kapal untuk transportasinya juga udah selesai udah ada itu menyesuaikan saja ikuti pekerjaan kami sampai selesai akhir proyek oke bye selamat menikmati selamat menikmati